Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya rubal alamin Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, hari ini kita ingin belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke 1 Oke, perhatikan baik-baik gambarnya Di gambar tersebut terdapat ibu beserta Lani sedang memasak Kalian perhatikan Lani memegang sendok Yang sendok sayuran yang terbuat dari kayu Dan ibu memegang sendok sayuran yang terbuat dari aluminium Nah, menurut kalian nih Manakah yang akan mudah panas terlebih dahulu? Nah, kalian lihat nih Ini gambarnya ada sendok yang terbuat dari kayu Dan sendok yang terbuat dari aluminium Sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak ya Yes, betul sekali Yaitu sendok yang terbuat dari berbahan logam akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak Mengapa bisa begitu? Perhatikan baik-baik Nah, jadi benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panasnya itu dibedakan menjadi dua Yang pertama ada konduktor Lalu yang kedua ada isolator Lalu apa sih maksud dari keduanya itu? Konduktor Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik Nah, benda ini berbahan logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng Kalian bisa perhatikan gambarnya Di situ ada sendok, ada sendok sayur, ada panci, dan ada juga wajan Benda-benda tersebut terbuat dari berbahan logam Sehingga cepat menghantarkan panas dengan baik Selanjutnya ada isolator Apa ya isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas Nah, benda ini berbahan bukan logam Seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan bambu Nah, benda isolator ini banyak dijumpai di sekitar kita Contohnya ada Selimut, ada sarung tangan Ada bakul nasi, dan juga ada sendok yang terbuat dari kayu Nah, anak-anak perlu kalian ketahui nih Penggunaan bahan konduktor dan isolator itu Dapat diterapkan secara bersamaan Kalian bisa perhatikan gambar Nah, ini merupakan gambar panci Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri dari bahan yang berbeda Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor Dan ada juga bahan yang berfungsi sebagai isolator Nah, mana saja yang bahan yang terbuat dari konduktor dan isolator? Oke, pada bagian bawah panci itu terbuat dari bahan konduktor Mengapa demikian? Siapa yang tahu? Ya, untuk memudahkan saat kita memanaskan air Sehingga air tersebut mudah panas Nah, jadi bahan tersebut terbuat dari konduktor Sehingga mudah menghantarkan panas Lalu, yang terbuat dari bahan isolator yang mana ya? Ya, ada pegangan panci dan juga tutup pancinya Terbuat dari bahan isolator Supaya saat kita memegang panci tersebut Kita tidak merasakan panas Dan saat kita mengangkatnya pun Kita tidak merasakan panas Selain panci, ada lagi Yang penggunaan bahannya diterapkan secara bersamaan Nah, betul Kita ambil setrika listrik Setrika ini Bahan bawahnya itu terbuat dari bahan konduktor Yang mudah menghantarkan panas Sedangkan bagian pegangannya Itu terbuat dari bahan isolator Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjut ya Nah, sekarang kalian nih Apakah kamu suka membaca? Kita masuk ke materi bahasa Indonesia Anak-anak, membaca ini dapat menambah wawasan kita loh Lalu, sumber informasi bacaan Diantaranya bisa kita dapatkan dari buku Lalu, ada buku elektronik Dari koran Majalah Atau ensiklopedia Nah, dari bacaan Yang kita baca ini Memuat informasi penting Lalu, informasi penting dalam bacaan Dapat ditemukan dengan kata kunci Bagaimana caranya? Nah, informasi penting berkaitan dengan hal berikut Nih, ada Yang pertama Objek yang dibicarakan Itu apa? Yang kedua Ada objek yang ada dalam bacaan Siapa? Yang ketiga Ada berkaitan dengan waktu Itu kapan? Yang keempat Ada berkaitan dengan tempat Ini di mana? Yang kelima Yang kelima Berkaitan dengan alasan Mengapa? Dan yang terakhir Ini berkaitan dengan urayan peristiwa Atau bagaimana Tidak terasa ya Kita sudah di akhir pembelajaran Terima kasih sudah mendengarkan Materi hari ini Berharap Materi ini bisa Berguna untuk kalian Oke, selanjutnya Tugasnya akan ibu kirimkan Melalui whatsapp group Selamat mengerjakan Dan Sehat selalu Sampai jumpa lagi